Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita. Spirit Swat Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Penentang daftar bumi adalah tim daftar bumi lainnya dari Akademi, serta prajurit Setan Yin dan yang divirtualisasi oleh Menara Tongtian. Adapun lingkungan medan perang, itu acak. Bentang alam medan perang beragam, termasuk gurun, hutan, ngarai, bukit. Lingkungan di hampir setiap pertempuran berbeda. Pertempuran pertama tim reinkarnasi dilakukan di hutan primitif, langit redup, dan hujan turun dingin. Segerombolan monster-monster menghuni hutan primitif. Begitu mereka dekat dengan mereka, mereka akan diserang dengan kejam. Bentuk medan perang seperti telur. Kedua tim terletak di dua ujung telur. Untuk menyerang lawan, Anda harus melintasi hutan primitif ini dan mengalahkan monster-monster ini. Jika Anda ingin menang, hanya ada satu cara untuk menghancurkan batu jiwa lawan. Setelah batu jiwa hancur, jiwa di batu jiwa tidak memiliki tempat untuk tinggal, dan hanya dapat meninggalkan ngarai dan kembali ke tubuh. Jika lawan hilang, pertempuran secara alami akan dimenangkan. Selain itu, prajurit iblis virtual yin dan yang ini tidak hanya tampan, bunuh tentara setan ini, prajurit setan ini akan menghilangkan aura lima elemen paling murni dan dapat langsung diserap oleh tubuh. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, Yesue Sang mengandalkan aura lima elemen yang diambil dari seribu kemenangan beruntun, dan ia bangkit dari yin dan yang kehu emperor. Kemenangan seribu medan perang, dan lima elemen aura yang ditarik, dapat menciptakan kaisar bela diri, inilah makna dari keberadaan medan perang. Medan perang surgawi juga dikenal sebagai kaisar kretle. Tentu saja, Nirvana dan Wu Huangdan masih sangat diperlukan ketika menerobos adat istiadat, dan mereka hanya diperlukan untuk menyediakan energi spiritual dan tidak memberikan pengalaman kultivasi dan persepsi kultivasi. Melihat sekeliling selama seminggu, Suili Uxiang berkata dengan acuh-ta'acuh, Empat dari kalian, bergandengan tangan untuk berburu binatang iblis, dan menggambar roh dari lima elemen dengan seluruh kekuatanku, aku pergi untuk menghancurkan batu jiwa mereka. Apa? Apakah kamu pergi sendiri? Yuzai dan Ye Ling berteriak seru setelah mendengar kata-kata Suili Uxiang. Mengangguk, Suili Uxiang berkata, Saya sekarang dalam keadaan pembaharuan, tidak ada kekurangan energi, hanya kurangnya pengalaman dan persepsi, jadi di sini lima elemen reiki, Anda semua telah mempelajarinya. Setelah jeda, Suili Uxiang berkata dengan cemas, Aku khawatir aku tidak bisa menekan negara. Begitu aku secara tidak sengaja menerobos ke Nirvana, aku hanya bisa mengandalkan kalian berempat untuk memenangkan kejuaraan. Mendengar kata-kata Suili Uxiang, wajah Ye Ling bermartabat. Mulai sekarang, meskipun keadaan pikiran mereka telah meningkat banyak, keadaannya masih terlalu rendah, mata biasanya tinggi dan tangan rendah, dan tubuh tidak bisa mengikuti kesadaran. Tapi sekarang tidak apa-apa, Suili Uxiang tidak membutuhkan lima aura unsur ini, yang lebih murah untuk mereka. Selama ada sejumlah besar suplemen Wuxing Aura, mereka dapat tumbuh dengan cepat. Mengangguk pada beberapa orang, Suili Uxiang dengan lembut di bawah kakinya, tubuhnya menyelinap santai. Tampaknya lambat dan santai, tetapi pada kenyataannya, Suili Uxiang bergerak sangat cepat. Selama taksi, air hujan di atas dupa aliran air dengan cepat mendingin dan jatuh ke es. Dupa aliran air tidak berjalan, tetapi meluncur di es dengan santai. Melihat Suili Uxiang dengan santai, tetapi meluncur keluar dari pandangan dengan sangat aneh, keempat Ye Ling tidak berani mengabaikan, dan mengambil tindakan, berlari ke arah binatang monster. Belum lagi bagaimana keempat Ye Ling membunuh monster dan menyerap lima elemen. Di sisi ini, Suili Uxiang tidak mengambil jalan memutar, dan meninggalkan kam sepanjang jalan, meluncur di sepanjang garis lurus menuju kam lainnya. Melihat aroma air yang semakin meningkat, semua penonton tercengang. Hanya mereka yang sombong, sombong, dan tidak menempatkan lawan mereka di mata mereka sama sekali akan menjadi tidak bermoral. Tapi surga bisa bersaksi bahwa wewangian yang mengalir air ini hanya kekuatan roh surga. Di mana dia yakin bahwa dia berani pergi ke kam satu sama lain dengan satu kelima. Gumen cukup kuat, cukup tak terkalahkan. Namun di hadapan lima orang yang bergandengan tangan, dia sama sekali bukan lawan. Bahkan, ketika satu orang bertemu lima orang, hanya mengendalikan keterampilan tempur departemen, Anda dapat mengaturnya di sana, biarkan siapapun menyembeli selama beberapa detik, bagaimana cara menang. Apa yang disebut keterampilan bertarung sistem kontrol adalah sistem taktis inti yang harus dibangun oleh setiap tim dengan semua kekuatannya. Tanpa sistem kontrol yang lengkap, sebuah tim dapat dengan mudah dibatalkan oleh master. Dan sekali Anda memiliki rantai tempur sistem kontrol, itu benar-benar berbeda, tidak peduli seberapa tinggi kekuatan Anda, setelah dikontrol, itu hanya bisa dibiarkan putri duyung. Sekuat guman, mungkinkah dia berdiri di sana tanpa bergerak, dan membiarkan siapapun memotong lusinan pisau dengan pisau besar. Begitu pisaunya turun, kepala guman sudah pergi, bagaimana aku masih bisa menggunakan belasan pisau. Alasan mengapa guman terkenal adalah karena menginjak-injak brutal dan tabrakan brutal, yang merupakan keterampilan tempur sistem kontrol yang paling kuat. Dia sendiri cukup untuk mengendalikan master selama 2 atau 3 detik. Guman bukan hanya seorang individu dengan kekuatan yang kuat, tetapi juga seorang master strategis. Setiap tim yang telah mendapatkannya dapat menggunakannya sebagai inti untuk mencocokkan sistem pertempuran yang sempurna. Guman sendirian, dia bisa berdiri di bagian atas tim. Sui Liu Xiang tidak bersembunyi, tetapi meluncur lurus sepanjang jalan, sehingga jejaknya segera diperhatikan oleh pihak lain. Melihat bahwa Sui Liu Xiang tampaknya santai, tetapi sebenarnya bergegas menuju sisi ini seperti kilat, 5 orang di sisi yang berlawanan tidak perlu membahas, dan segera membuka formasi mereka, menunggu Sui Liu Xiang untuk melemparkan diri ke dalam jaring. Dengan 1 lawan 5, mereka tidak bisa menemukan cara untuk memenangkan Sui Liu Xiang. Dalam dunia yang sama, tidak ada yang bisa mengalahkan tim dengan 1 lawan 5, ini adalah aturan besi. Dengan hujan es, air wangi seperti streamer biru es, di bawah pengawasan semua orang, langsung melesat ke barisan pertempuran yang diletakkan oleh pihak lain. Tertembak, melihat bahwa Sui Liu Xiang tidak mengubah kecepatan atau mengubah sudut, dia baru saja membunuhnya, dan kapten dari pihak lain memberikan minuman dingin dan segera menembak. Dalam sekejap, langit hancur dan gunung itu disebut tsunami. Di bawah tatapan kaget dari semua penonton, lokasi Sui Liu Xiang dan berbagai warna nyala api yang sangat kuat benar-benar menutupi sosok Sui Liu Xiang. Menghadapi serangan kekuatan penuh dari 5 Tuan Yin dan Yang, bagaimana mungkin seorang gadis kecil dengan kekuatan hanya 6 roh melawan. Melihat rantai kontrol yang sangat rampil dari tim 5 orang dan jaringan senjata yang saling terhubung, semua penonton mengangguk lagi dan lagi. Tim ini jelas bukan kesemek yang lembut. Namun, apa yang membuat semua orang merasa luar biasa adalah airnya harum, apakah sudah dikalahkan? Sebagai murid pertama dari Extreme Cold Lord, bagaimana dia bisa begitu tanpa otak dan kekanak-kanakan? Kesalahan tingkat rendah dan bodoh seperti itu, bahkan pemula di dunia nyata tidak akan berhasil. Dalam serangkaian dentang, energi dari tim 5 orang akhirnya habis, serangan pertama mulai menurun, dan semua api menyebar. Saat sinar api terakhir menyebar, para penonton menjerit dan berdiri, mata mereka melebar hingga batas. Semua orang melihat gambar di dinding dengan tak percaya. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Itu terlalu omong kosong. Ini terlalu palsu. Api menghilang, dan cahaya bercahaya seperti safir perlahan-lahan bergemuruh menuju lingkungan. Dikelilingi oleh 5 orang, kepala Suiliuk siang sedikit terkulai, tangannya dipeluk di depan dadanya, matanya tertutup secara tidak sadar, dan dia jelas takut menghadapi serangan dari segala arah. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada seorang pun di sini yang berhak untuk menyakitinya. Pada saat ini, tubuh Suiliuk siang benar-benar tertutup oleh es, biru hitam safir yang tebal. Melihatnya dari jauh, Suiliuk siang tampaknya disegel oleh kerucut es besar. Ditutupi oleh es tebal hampir 1 meter, dupa aliran air benar-benar aman. Tidak ada yang bisa menyakitinya kecuali sepotong es hitam rusak. Namun, sangat sulit untuk mematahkan Suan Bing ini. Bahkan sekarang, lima pemain lawan lainnya bergabung dan membombardir selama lebih dari satu menit, tetapi mereka bahkan tidak bisa menabrak sepotong puing. Di bawah sinar matahari, seluruh kerucut es bersinar dengan riak biru yang menarik, tetapi juga fatal. Akhirnya, merasa bahwa getarannya berhenti total, Suiliuk siang perlahan membuka matanya. Melihat melalui es, dia melihat sekeliling, tetapi melihat lima wajah ketakutan. Mengernyitkan alisnya, mata Suiliuk siang sedikit mengembun, dalam sekejap riak biru tiba-tiba mengamuk, berpusat pada Suili siang, dan menyebar. Riak-riak biru menyapu, dalam jarak 10 meter dari lingkaran, lima anggota lainnya dari partai lain langsung membeku di tempat. Masih memegang ekspresi ketakutan, tetapi tidak bisa bergerak lagi, berubah menjadi patung es, mempertahankan posturnya sekarang, berdiri untuk waktu yang lama. Melihat pihak lain terhalang oleh es, Suiliuk siang menganggup puas, berbalik, dan memandang Ye Ling. Pada saat ini, keempat Ye Ling memulai panen gila. Dengan kecepatannya, Bu Fan memimpin semua monster di sekitarnya, dan Bai Bing melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan monster-monster yang ingin melarikan diri dan membiarkan mereka kembali ke tim. Adapun Yu Zai, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan kemudian mulai memanggil roh bela dirinya. Yu Zai Suiling adalah landak yang menyala, punggung dan pantatnya ditutupi dengan duri merah tua yang sangat tajam. Di antara nyala api, landak yang menyala keluar dengan berani, dan pada surai merah, ada nyala api yang mengamuk. Awalnya, landak yang menyala itu tidak kuat, meskipun runcing, namun sangat pasif. Meskipun paku tajam, mereka tumbuh di pinggang dan bokong. Haruskah kita membalikkannya dan menabrak seseorang dengan bokong? Landak yang menyala memiliki semua keahliannya dalam tubuh ini, tetapi ia terlalu pasif, jadi meskipun ia telah berada di akademi selama 3 tahun, tidak ada yang optimis tentang Yu Zai. Itu semua jalan untuk kegelisahan Cu Sing Yun sampai medan perang bahwa anak ini akhirnya menyadari bahwa ia bisa menarik paku, tetapi Anda tidak datang, maka saya menembaknya. Meskipun itu hanya perubahan kesadaran, ini adalah perbedaan dalam seluruh kehidupan, dari penderitaan kecil hingga serangan besar, perubahan ini bisa terlalu besar. Pertama kali digunakan, dan kemudian atas saran Cu Sing Yun, itu diubah menjadi lipatan, tapi itu hanya metode kompromi untuk keadaan darurat. Tidak mungkin untuk bertarung seperti ini selamanya. Setelah kembali ke akademi, Yu Zai melarikan diri untuk pertama kalinya. Sebagai tongkat adonan goreng yang sudah ada di akademi selama 3 tahun, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, kemana harus pergi. Di masa lalu, bahkan jika dia tahu di mana ada barang-barang bagus untuk dijual, karena dia tidak punya uang, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali keserakahan. Namun, kali ini ketika dia kembali dari medan perang, Cu Sing Yun membagi 200 juta batu roh sendirian, dan menghabiskannya dengan santai dan bebas, sepenuhnya untuk kontrol pribadi. 200 juta batu roh, itu adalah kekayaan yang kebanyakan orang biasa tidak bisa dapatkan dalam banyak nyawa, tapi untuk Cu Sing Yun, itu hanya bonus dari pertempuran 3 bulan. Bahan strategis ratusan barak militer, pendapatan 1 miliar batu roh, dibagi 5, 1 orang persis 200 juta. Pada titik ini, Cu Sing Yun tidak akan pernah puas. Tentu saja, mayat roh-roh, dan darah ras monster, tidak ada hubungannya dengan mereka lagi pula. Cu Sing Yun dan 365 budak pedang lubang hitamnya adalah kekuatan inti. Ketika saya bergegas ke kawasan bisnis dalam Akademi Jiuxiao, Yu Zai mengalami perasaan menghabiskan banyak uang untuk para tiran lokal, dan membeli sebuah batu giok yang digali dari makam kaisar Zun Suanling Ningbing Recipe yang kuno. Resep Suanling Ningbing ini, pada kenyataannya, banyak orang tahu bahwa ketika pertama kali diletakkan di rak, harga yang diminta adalah 300 juta yuan, tanpa tawar-menawar. Lagi pula, meski aku tidak tahu apa itu, lagi pula, itu adalah benda kuno yang digali di makam kaisar Tai Gu Zun. Namun, meskipun modal 300 juta yuan tidak tinggi, tidak ada yang tahu apa yang disebut taktik Suanling Ningbing ini. Jika 300 juta yuan bertaruh sekali, Anda tidak bisa bertaruh jika Anda punya uang. Mulai sekarang, sudah lebih dari 10 tahun sejak Alkunagio kini ditemukan, dan harganya telah turun dari 300 juta menjadi 200 juta, tetapi bagaimanapun, itu tidak akan turun lagi. Pemilik yuan adalah seorang kaisar tua yang tidak kekurangan uang. Jika Anda tidak bisa menjualnya, Anda bisa menaruhnya di atasnya. Sebagai harta kota, sebenarnya tidak buruk. Selama 10 tahun terakhir, taktik Suanling Ningbing ini telah menjadi salah satu dari 3 harta paling terkenal di Akademi Jiuxiao dan Distrik Bisnis Nefu. Dengan 200 juta batu roh, Yu Zai segera memikirkan taktik Suanling Ningbing. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia bertaruh. Awalnya tidak ada apa-apa di dalamnya. Bahkan jika Judy kalah, bisakah itu lebih buruk daripada sekarang? Selain itu, mengikuti Cu Sing Yun, Yu Zai masih khawatir tidak punya uang untuk dibelanjakan, dan kehabisan uang. Akan lebih baik jika Anda bekerja keras di masa depan, dan Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang cepat atau lambat. Setelah membeli Suanling Ningbing Recipe, Yu Zai menggunakannya sesegera mungkin. Resep yang direkam dalam Acetilene Giok langsung dicetak pada Yu Zai Swuling, membentuk totem misterius yang tidak biasa. Di medan perang surgawi, Yu Zai memandang dengan penuh semangat pada seni bela diri landak di depannya selanjutnya sudah waktunya untuk menunjukkan beberapa keterampilan kepada semua orang. Yu Zai hari ini tidak lagi ragu-ragu, pengecut, dan takut, dan sekarang Anda Zai tidak takut. Dia meremas tangan kanannya, membuka lima jari, meluruskan ke depan, dan Yu Zai meminum tenggorokannya dengan tebal. Agung, prajurit surgawi, seiring dengan minuman rendah Yu Zai, landak yang menyala wuling secara instan berubah menjadi langit api, menyapu ke arah Yu Zai, dan langsung menyelimuti Yu Zai dalam nyala api. Api menyala-nyala berputar di sekitar Yu Zai, dan kemudian lampu merah menyala, mengembun ke tangan Yu Zai. Sebelum berlatih taktik Suanling untuk mengondensasi tentara, setelah wuling dan Yu Zai bergabung, punggung dan pantat Yu Zai akan ditutupi dengan duri yang tajam. Tapi sekarang, setelah mempraktikan taktik Suanling Ningbing, seluruh wuling tidak lagi menyatu dengan Yu Zai, tetapi sebaliknya mengembun menjadi senjata yang muncul di tangan Yu Zai. Melihat dari dekat, ada babi kecil yang sangat lembut di tangan Yu Zai, kulit babi kecil itu putih dan merah, dan matanya bulat, sangat imut. Hidung kecil, mata kecil, telinga kecil, hidung babi imut, dan sepasang hidung bulat sangat imut dan imut ketika Anda melihatnya, Anda tidak bisa tidak menginginkan binatang peliharaan seperti itu. Merangkul babi manis kecil, Yu Zai bangga. Kehebatan taktik prajurit Suanling yang kondensasi tidak hanya untuk menyatukan wuling menjadi senjata, tetapi jika itu hanya diringkas menjadi senjata, yang merupakan sarana kaisar. Resep Suanling Ningbing pernah menjadi salah satu dari tiga resep terbesar dalam sejarah manusia. Ketiga undang-undang ini memiliki fitur umum. Tidak terbatas. Itu benar, tiga hukum yang muncul dalam sejarah manusia adalah yang tertinggi. Karakteristik umum mereka tidak terbatas. Infiniti tidak ada batasnya, taktik Suanling Kaisar Suanling, hanya nama kaisar Suanling dihormati, yang berarti bahwa kaisar Suanling Zun dibuat esensi dari kondensasi wuling menjadi prajurit roh. Tetapi pada kenyataannya, namanya terlalu nyata, dan itu hanya menunjukkan siapa yang membuat resep, tetapi itu tidak mencerminkan kekuatan dan karakteristik dari resep ini. Oleh karena itu, nama Suanling Ningbing Jue tidak dihormati oleh dunia. Setelah bertahun-tahun, nama ini telah tenggelam dalam debu sejarah, dan tidak ada yang tahu itu. Prajurit surgawi tertinggi adalah apa yang dunia sebut taktik ini, dan itu adalah salah satu dari tiga taktik melawan langit. Jika nama yang terukir pada sepotong Giyok Asetilena ini adalah Supreme Heavenly Soldier, maka itu tak ternilai, bahkan Kaisar Zun harus mematahkan kepalanya dan mengambilnya. Namun, Kaisar Suanling ingin dunia mengingatnya, sehingga namanya terukir, dan hasilnya adalah bayi itu ada di depannya, tetapi tidak ada yang tahu, dan akhirnya lebih murah daripada Yu Zai. Setelah melihat babi manis kecil di lengannya, setelah mengintegrasikan taktik Suanling Ningbing, babi manis kecil ini sudah menjadi prajurit surga tertinggi. Pada saat ini, babi kecil ini bukanlah senjata, atau makhluk, atau roh bela diri murni, tetapi memiliki karakteristik ketiganya, tetapi ia ada di antara ketiganya. Merangkul babi manis kecil dengan bangga, Yu Zai benar-benar cantik, babi manis kecil ini adalah prajurit surga tertinggi dan memiliki kohesi yang tak terbatas. Saat ranah membaik, prajurit surgawi tertinggi dapat mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak energi bersama. Menurut catatan di Yuyin, pertempuran puncak Kaisar Suanling pernah diperangi oleh tentara surga tertinggi, di bawah perpaduan, langit retak gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, dan sebuah kota dengan populasi 10 juta langsung dihancurkan ke tanah. Yu Zai merasa sangat baik tentang dirinya sendiri, tetapi bagi mereka yang menonton di luar, Yu Zai terlalu lucu. Yu Zai tidak tinggi, putih dan gemuk, dan sekarang dia memiliki babi manis putih-putih dan gemuk di lengannya, apalagi gambar. Saya tidak ingin mengatakannya dengan bodoh. Intinya adalah apa yang Anda lihat tidak seperti berkelahi, ini lebih tentang membuat semua orang bahagia. Melihat monster itu mengalir seperti air pasang, mata Yu Zai sedikit demi sedikit menjadi cerah. Pada saat ini, 3.000 rambut landak tajam dari landak telah diubah menjadi 3.000 panah akar yang mengandung kekuatan api di bawah aksi taktik Suanling Ningbing. Saat ini, babi dupa kecil yang diringkas oleh Suanling Ningbing Jue hanyalah prajurit surga tingkat pertama. Prajurit langit tingkat pertama dapat memadatkan dua menjadi satu dan mengumpulkan energi di dua rambut raksasa tersebut, meskipun tidak menggandakan kerusakan, itu juga merupakan peningkatan besar. Melihat ratusan monster-monster akan mengalir kepadamu, Yu Zai memeluk babi kecil yang manis di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Babi kecil, semprotkan aku. Merasakan niat Yu Zai, babi kecil manis pertama kali melirik monster dengan matanya. Selanjutnya, hidung merah muda babi Xiao Xiang bersenandung beberapa kali, dan cahaya berkedip di antara mulutnya, yang meletus dari mulut babi Xiao Xiang. Roket itu tipis dan panjang, langsung menjangkau jarak ratusan meter, dan mengenai tubuh iblis. Pada hari yang cerah, ada petir, dan suara keras meledak. Dengan monster sebagai pusatnya, lampu merah menyala langsung, dan nyala api menyelimuti semua monster dalam radius 10 meter. Memeluk babi kecil yang manis itu, mata Yu Zai memancarkan kegembiraan. Di bawah kendali Yu Zai, babi-babi manis kecil itu menyemprotkan roket satu demi satu. Frekuensi serangan babi manis kecil tidak tinggi, tetapi tembakan roket oleh babi manis kecil meledak setiap tembakan, dan gelombang kejut mengamuk membuat semua monster tidak dapat bergerak maju bahkan satu langkah. Di bawah serangan gila babi Xiao Xiang, ratusan monster diserang berkeping-keping, dan kemudian jatuh satu demi satu di bawah serangan sengit Yu Zai. Ini bukan lagi pertarungan, tepatnya, Yu Zai benar-benar panen. Dengan senjata yang kuat dan menutupi, ketika semua monster mencapai 100 meter dari Yu Zai, mereka tidak bisa melangkah lebih jauh dan mati dalam api yang terus-menerus meledak. Dengan kematian sejumlah besar monster dan binatang buas, sejumlah besar aura lima elemen dilepaskan dan berguling ke arah sekitarnya. Melihat adegan ini, Ye Ling dan yang lainnya dengan tergesa-gesa mengoperasikan pikiran, menghirup lima elemen ki ke dalam tubuh, dan secara langsung mengubahnya menjadi energi mereka sendiri. Tidak ada metode kultivasi yang lebih cepat. Melihat Yu Zai dengan kagum, Sui Liu Xiang juga terkejut, saudara Yun seperti ini, kemanapun dia pergi, dia selalu dapat menemukan beberapa mitra yang sangat kuat. Berderit, berderit. Di antara pujian itu, suara sedikit retak masuk ke telinga Sui Liu Xiang. Di antara lima prajurit yang dibekukan oleh air, ada dua dari mereka yang tidak pernah menyerah berjuang setelah usaha keras, mereka akhirnya memecahkan kebekuan dan pertempuran tidak berakhir. Melihat adegan ini, Sui Liu Xiang tidak bisa menahan cemberut. Meskipun, Sui Liu Xiang membeku, pihak lain tidak bisa menyakitinya. Tetapi jika seseorang berpikir bahwa ketika lawan dibekukan, Sui Liu Xiang tidak berdaya, itu adalah kesalahan besar. Menggelengkan kepalanya, tubuh Sui Liu Xiang bersinar lagi dengan cahaya biru es. Cahaya biru es melonjak, satu demi satu es, terkondensasi keluar dari kekosongan. Melihat kedua prajurit itu akan keluar dari es, wangi air melambaikan tangan mereka dengan ringan, dan lusinan kerucut es yang tajam berteriak, seperti puluhan pedang, dan melesat pergi. Sunyi sepi dan membusuk, lusinan es ling langsung menembus dua prajurit mirip patung itu, dan semua perjuangan langsung tenang. Setelah beberapa saat stagnasi, kedua prajurit itu secara bertahap berubah menjadi cahaya warna-warni dan kembali ke batu jiwa. Menghadapi pertunjukan Sui Liu Xiang, seluruh aula menara Tong Tian Diam. Bagaimana menghadapi keberadaan seperti itu? Gerakannya secepat kilat, pertahanannya solid, serangannya hancur, dan kontrolnya putus asa. Meskipun untuk saat ini, Anda tidak berpikir Anda akan menjadi baik di Sang Sui Liu Xiang, tetapi Sui Liu Xiang hanya membangun kembali, dan ini sangat cepat, dan mereka masih harus melakukannya untuk waktu yang lama. Di bawah serangan kejam Yuzai, semua monster dengan cepat musnah. Baru setelah monster terakhir mati, Sui Liu Xiang berbalik, menghancurkan batu jiwa lawan, dan mengakhiri pertempuran. Segera, Sui Liu Xiang dan partainya muncul di aula Tong Tian. Di hadapan keheningan yang tak tertandingi, tetapi penuh dengan orang-orang di aula langit, Sui Liu Xiang beberapa orang tidak tinggal. Dia meninggalkan menara Tong Tian untuk pertama kalinya dan melaporkan kabar baik kepada Cu Sing Yun. Menonton sekelompok lima cuti, semuanya mengambil tindakan. Tidak ada yang berani memikirkan Sui Liu Xiang, tetapi tidak ada yang mau melepaskan Yu Zai, bintang harapan yang sedang naik daun. Bahkan jika hanya ada sedikit kemungkinan, cobalah untuk menggalinya. Keluaran Anda, Zai terlalu mengerikan. Ketika posisi lawan tidak cukup tersebar, beri dia tiga detik, dan dia akan cukup untuk menghancurkan semua musuh. Datanglah ke tim kami, kata Kapten kami, gaji tahunan akan memberi Anda 10 juta. Melihat siswa di depannya dengan wajah percaya diri dan pidato yang tampaknya ganas, Yu Zai tidak tahu harus berkata apa. Sebelum diubah, apalagi gaji tahunannya 10 juta, asalkan dia bertanggung jawab atas makanan, biarkan dia pergi kemana saja. Tetapi kenyataannya adalah bahwa bahkan jika dia memohon kakek untuk menuntut nenek, tidak ada tim yang akan menerimanya. Sangat memalukan bahwa Yu Zai dipaksa masuk ke dalam tim perdamaian 9 oleh Akademi setelah kalah dalam pemilihan. Dalam tiga tahun terakhir, Yu Zai paling khawatir ditemukan alasan untuk dikeluarkan dari tim. Selama dia berhasil makan dan membunuh dia, dia tidak akan pergi. Ini adalah mantan Yu Zai. Namun sekarang, semuanya berbeda, dengan penampilan Yu Zai yang kejam di pertempuran pertama, mata-mata dari semua tim utama mulai muncul di sekitarnya. Untuk situasi ini, Yu Zai juga sangat senang melihat dan dihargai oleh semua orang, yang dengan sendirinya merupakan bukti dari kekuatannya sendiri. Tapi yang membuat Yu Zai menangis dan tertawa adalah bahwa orang-orang ini, berlari dengan percaya diri satu persatu, berpikir bahwa begitu harganya keluar, Yu Zai akan segera merangkak dan memeluk paha mereka. 10 juta gaji tahunan ini jelas merupakan gaji tertinggi Universitas Jiuxiao, tetapi Yu Zai tidak akan pernah tergoda olehnya. 2 miliar telah diperoleh. Melihat kembali pada 10 juta, akan sulit untuk membuatnya terkesan. Terlebih lagi, Chu Sing Yun baik padanya. Jika bukan karena Chu Sing Yun, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk diserang? Jika bukan karena Chu Sing Yun, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk bermain? Bahkan 200 juta batu roh yang dibeli oleh Supreme Heavenly Soldiers dihargai oleh Chu Sing Yun. Itu benar, itu hadiah. Meskipun Yu Zai berpartisipasi dalam ratusan pertempuran berturut-turut, dibandingkan dengan 365 pedang lubang hitam Chu Sing Yun, perannya benar-benar dapat diabaikan. Tetapi bahkan jika dia hanya berjalan berputar-putar, Chu Sing Yun masih tidak menyengat, dan langsung membuang 200 juta batu roh, sepenuhnya dibawah kendali pribadi. Faktanya, Yu Zai tidak ingin banyak, dan ambisinya tidak besar. Selama Anda punya banyak makanan dan pakaian hangat, yang lainnya opsional. Dalam kondisi pikiran seperti ini, Yu Zai dapat menghabiskan banyak uang dan menghabiskan 200 juta untuk berjudi dengan harapan. Namun, meskipun Yu Zai tidak menuntut banyak, ada satu hal yang paling dia hargai, yaitu rasa hormat. Dia tidak menerima makanan yang memacu, juga tidak akan mengkhianati persahabatan. Pada awalnya, Yu Zai sangat senang tim mengirim orang untuk berkumpul. Namun, saat semakin banyak tim bersentuhan, Yu Zai juga sangat bermasalah, ia hanya bersembunyi dan berlatih, dan bahkan pintu itu malas. Dalam Menara Putih Tim Reinkarnasi, Chu Sing Yun mengumpulkan semua pemain bersama. Karena dia tidak bisa memasuki Menara Tongtian, dia bahkan tidak bisa melihat video langsung dari permainan, jadi Chu Sing Yun secara alami tidak cocok untuk memegang tim Samsara. Chu Sing Yun tidak terlalu bertele-tele. Dia langsung memindahkan posisi kapten tim reinkarnasi ke Sui Liu Xiang. Chu Sing Yun tidak meninggalkan tim, tetapi hanya ada sebagai pengganti super. Untuk hadiah Chu Sing Yun, Sui Liu Xiang tidak sopan sama sekali, dan itu diterima secara langsung. Mulai sekarang, Chu Sing Yun sebenarnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk bangku. Bangku masih memiliki kesempatan untuk bermain, tetapi Chu Sing Yun tidak pernah ingin memasuki Menara Tongtian. Untuk Sui Liu Xiang, Chu Sing Yun memberinya, dia pasti ingin orang-orangnya adalah Chu Sing Yun, belum lagi sesuatu di luar, keduanya tidak membedakan satu sama lain sama sekali. Tim Reinkarnasi telapak tangan, Sui Liu Xiang penuh semangat juang, bergegas ke Aula Inspektur untuk pertama kalinya, dan mengubah nama tim. Tim Reinkarnasi, Sui Liu Xiang tidak menyukainya, dan langsung berubah menjadi tim Liu Yun. Liu Sui adalah aliran Liu Sui, Yun adalah awan Chu Sing Yun, jadi itu nama yang benar-benar milik dua orang. Chu Sing Yun hanya tersenyum memikirkan keluarga gadis Sui Liu Xiang dengan hati-hati, dan tidak ikut campur. Gadis yang sedang jatuh cinta adalah seperti ini. Apapun harus dibagikan oleh dua orang, Anda tidak dapat berbicara dengan Anda, Anda dan saya. Setelah memberi tim kekuatan penuh untuk Sui Liu Xiang, Chu Sing Yun agak menganggur untuk sementara waktu. Awalnya, Chu Sing Yun bergabung dengan Akademi Ji Uxiao, murni dari air. Tetapi karena tidak ada masalah untuk saat ini, mungkin lebih baik pergi ke kelas di kampus. Meskipun Chu Sing Yun mengaku pada dirinya sendiri, dia memiliki seribu tahun wawasan tentang kendo, dan dia tidak perlu belajar dari siapapun. Tetapi apa yang disebut batu gunung lain dapat menyerang batu giok dan mengamati ilmu pedang orang lain, yang juga memiliki arti penting bagi diri sendiri. Tapi apa yang Chu Sing Yun tidak harapkan adalah bahwa akan lebih baik jika dia tidak mendengarkan pelajaran ini. Setelah mendengarnya, pandangan dunia benar-benar ditumbangkan. Dalam kehidupan sebelumnya, Chu Sing Yun memperbaiki pedangnya selama ribuan tahun, dan pernah mencapai ranah kaisar setengah langkah. Oleh karena itu, Chu Sing Yun selalu sangat sombong dan jijik untuk meremehkan untuk mengajar siapapun. Tapi ketika Chu Sing Yun duduk di ruang kuliah besar, dia mendengar kalimat pertama dan benar-benar membalik semua pengetahuan sebelumnya. Akademi Ji Uxiao tidak membagi kelas, tetapi telah membuka sembilan ruang kuliah besar yang dapat menampung 10 ribu orang. Siswa yang ingin mendengarkan dapat pergi ke kuliah, tetapi mereka harus membayar biaya yang berbeda tergantung pada tutornya. Para mentor dari sembilan ruang kuliah tidak tetap, tetapi ada aturan yang sudah mati, yaitu, mentor harus menjadi seorang kaisar bela diri dengan lebih dari seribu tahun budidaya. Pelajaran pertama Chu Sing Yun adalah tentang seorang seniman bela diri veteran, Huricane Swat Emperor, yang memiliki lebih dari 3 ribu tahun kultivasi. Sebagai seorang kaisar bela diri veteran, biaya kuliah Huricane Swat Emperor untuk satu kelas adalah 10 ribu, dan 10 ribu siswa akan dapat memberinya 100 juta biaya kuliah linci. Tentu saja, ini hanya keadaan ideal, dan tidak setiap kelas seni bela diri memiliki siapapun yang mendengarkan. Tidak semua kaisar Wu dapat menetapkan biaya kuliah begitu tinggi. Mayoritas kaisar-kaisar Wu tidak memiliki biaya kuliah tidak lebih dari seribu yuan per kelas, dan bahkan pada harga yang sangat rendah, tidak selalu memungkinkan bagi banyak siswa untuk menghadiri kelas. Ruang kuliah besar adalah ruang melingkar, di tengah adalah podium safir, di tanah sekitar ada futon yang tertata rapi, semua siswa duduk berlutut di podium dan mendengarkan instruktur. Duduk di podium, kaisar Huricane Swat tidak berdiri tegak dan memiliki sikap damai, tetapi apa yang dia katakan sangat bangga dan bangga. Hidup saya juga memiliki akhir, dan pengetahuan tidak memiliki akhir. Saya berkonsentrasi pada lebih dari tiga ribu tahun Bade Kendo, dan akhirnya tahun ini, saya secara resmi memasuki negara bagian Mahayana. Semua siswa berseru serentak. Kaisar Bade Pedang hanya kaisar Wu, tetapi ia dapat berlatih Bade Pedang Dao untuk Mahayana. Persepsi ini hanya melawan langit. Secara umum, hanya kaisar Zun yang dapat mengolah Mahayana Kendo. Kaisar Huricane Swat berada di ranah kaisar Wu, dan memasuki istana Mahayana. Melihat keheranan semua siswa di sekitarnya, Chu Sing Yun bingung. Selama tiga ribu tahun, ia hanya berlatih pedang-pedang untuk sukses besar, bukankah ini mengejutkan? Kaisar Pedang Badai, setelah tiga ribu tahun konsentrasi di Pedang Badai, akhirnya memasuki Mahayana. Namun, Chu Sing Yun hanya menggunakan seribu tahun untuk menyelesaikan tiga ribu ilmu pedang, tetapi semua sudah selesai, apakah Chu Sing Yun mencapai level ini? Tidak perlu bertanya, siapapun dengan iki kecil tahu bahwa ini tidak mungkin. Karena tidak mungkin, artinya, pengetahuan Chu Sing Yun tentang latihan spiritual memiliki masalah Mahayana ini tidak berhasil. Meskipun Chu Sing Yun selalu menganggap dirinya tinggi, ia lebih sadar diri. Tidak mungkin dia telah mengembangkan tiga ribu ilmu pedang selama seribu tahun, tetapi Kaisar Pedang Badai hanya dapat memperbaiki satu ilmu pedang selama tiga ribu tahun. Ini bukan celah ganda atau puluhan kali, tetapi celah hampir sepuluh ribu kali. Otak berada dalam kekacauan. Untuk seluruh kelas, Chu Sing Yun bahkan tidak repot-repot mendengarkan. Dia meninggalkan ruang kuliah segera setelah kelas selesai. Pada bulan berikutnya, pasukan Lyun Sui Liu Xiang memenangkan Lian Jie, bermain sepuluh pertandingan berturut-turut dalam sebulan, semuanya berakhir dengan kemenangan. Chu Sing Yun, bagaimanapun, masuk ke perpustakaan Akademi Jiuxiao dan mengubur dirinya di lautan buku, merevisi pandangannya sendiri tentang kehidupan, pandangan dunia, dan nilai-nilai. Dalam kehidupan terakhir, Chu Sing Yun tidak meninggalkan benua roh sejati sepanjang hidupnya, dan benua roh sejati tidak memiliki kaisar, begitu banyak pemahaman yang salah. Sekarang, Chu Sing Yun ada di dunia Qian Kun, di dunia dengan sejarah 50 juta tahun, ada 2 atau 3 ribu kaisar. Sebulan kemudian, Chu Sing Yun berbalik dan tidak tahu berapa banyak buku, dan akhirnya memiliki pemahaman intuitif tentang dunia Qian Kun. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang itu, saya pikir itu tidak akan jauh lebih buruk daripada orang-orang yang lahir dan besar di dunia ini. Dalam hal lain, Chu Sing Yun baru saja lewat. Semangatnya masih terkonsentrasi pada Kendo, Kendo adalah yang paling penting. Di dunia Qian Kun, setelah 50 juta tahun pembangunan, Kendo telah matang hingga batasnya. Kaisar semua dinasti membagi Kendo menjadi 9 bidang. Alam pedang hati, alam pedang yi, alam pedang ki, alam pedang potensial, alam pedang jiwa, alam pedang jiwa, alam pedang yuan, alam pedang ekskalibur, alam pedang roh. Kesembilan alam itu terlalu rumit, sehingga setiap alam ketiga adalah tingkat, yang dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu, Terafada, Cina, dan Mahayana. Adapun apa yang menurut Chu Sing Yun adalah cara hebat Kendo, ia benar-benar bodoh. Itu hanya sistem Kendo yang dibuat oleh sekelompok pedang dalam situasi di mana pengetahuan Kendo benar-benar tidak lengkap. Di antara sembilan dunia Kendo, realem Xinjian Chu Sing Yun telah direalisasikan, dan realem Yi Jian tidak masalah, tetapi realem Qi Jian sama sekali tidak diketahui. Tetapi masalahnya adalah bahwa meskipun alam Qi di dunia ketiga aneh, Chu Sing Yun, potensi pedang di dunia keempat Kendo, sudah menguasainya. Meteorit, pedang terbalik, dan langit yang membalik semuanya milik keterampilan pedang dari ranah keempat dari ranah pedang, ranah keempat ranah pedang. Oleh karena itu, tepatnya, ranah ilmu pedang Chu Sing Yun haruslah adalah realem Cheng Jian Jian. Tetapi memalukan bahwa alam Qi Jian di dunia ketiga Terafada tidak memiliki konsep sama sekali. Saya telah menguasai satu, dua, empat, tetapi saya bahkan tidak tahu apa yang ketiga. Ini adalah kurangnya sistem Kendo. Saya memilah-milah praktik Kendo di masa lalu dan masa lalu, dan tiga ribu Kendo yang dibudidayakan di kehidupan sebelumnya semuanya telah mencapai tingkat kedua dari sembilan bidang Kendo Italia Swat Realem. Kendo pedang-pedang halus dari kehidupan ini telah mencapai tingkat keempat dari sembilan bidang potensi pedang Kendo. Ini tidak akan berhasil, Chu Sing Yun tahu bahwa ia harus melepaskan segalanya dan membiarkan ilmu pedang mulai dari awal. Kendo yang tidak lengkap, fondasinya juga harus tidak lengkap. Jika Anda tidak dapat mengisi semua ketidaklengkapan, gedung Kendo Chu Sing Yun akan terbalik cepat atau lambat. Chu Sing Yun tidak akan meninggalkan tiga ribu pedang-pedang yang telah diperbaiki. Itu telah dipraktekan selama ribuan tahun. Jelas tidak bijaksana untuk menghapusnya sekali. Tetapi untuk saat ini, perhatiannya akan difokuskan pada epi. Setelah keputusan dibuat, masalah sebelum Chu Sing Yun muncul. Untuk memulai dari awal, Anda membutuhkan guru, guru yang sangat berpengetahuan. Hal yang paling sulit adalah bahwa guru ini juga harus mahir dalam pedang epi, yang terlalu sulit untuk ditangani. Dalam sejarah umat manusia, tidak pernah ada guru epi. Setelah meditasi, Chu Sing Yun akhirnya menemukan cara yang bukan jalan mundur. Karena tidak ada master epi, temukan Kendo yang secara diametris berlawanan dengan epi, dan kemudian balikan alasan untuk menurunkan epi kendo. Meskipun metode inferensi ini tentu saja tidak dapat sepenuhnya menjelaskan tentang epi, tetapi paling tidak Chu Sing Yun dapat menguasai sistem latihan kendo yang lengkap. Bahkan jika tekanan balik epi gagal, Anda dapat menggunakan sistem ini untuk membuat dan menyempurnakan epi, jadi paling tidak Anda dapat memastikan kesehatan sistem budidaya. Epi, pedang cahaya yang sesuai. Epi adalah pedang paling lambat, sesuai dengan pedang tercepat. Epi memiliki volume besar, sesuai dengan volume kecil. Epi berat, sesuai dengan bobot yang ringan. Setelah analisis menyeluruh, Chu Sing Yun akhirnya membuat keputusan akhir untuk mengolah ledakan pedang. Ledakan kendo selalu menjadi yang kuat, apakah sekarang atau di masa lalu. Tidak peduli itu adalah zaman kuno atau zaman kuno, para tuan yang berlatih kendo ledakan tidak ada habisnya. Ledakan kendo juga yang paling terkenal dan tertua dari semua kendo. Hal yang paling penting bagi Chu Sing Yun adalah bahwa setelah 50 juta tahun pembangunan, sistem kendo ledakan adalah suara peringkat di antara banyak juara kendo. Seperti kata pepatah, jalan Bless Sword adalah busuk dan langit penuh dengan langit. Chu Sing Yun tidak takut vulgar atau busuk, karena justru karena vulgar, sehingga tuannya mudah ditemukan, sistemnya sehat, dan ada banyak bakat untuk berlatih, sehingga ia tidak akan berputar. Bless Sword tidak takut busuk, jalan Epi tidak busuk, dan jalan pedang harus didorong mundur dari Bless Sword. Sekarang setelah ledakan kendo dipilih, bisnis master tidak akan khawatir. Cara Epi, Chu Sing Yun tidak memiliki guru untuk disembak, tetapi Bless Sword Dao secara diametris berlawanan. Sebagian besar master datang ke Chu Sing Yun dan mengambil dengan santai. Namun, urusan master dapat dikesampingkan untuk saat ini. Untuk benar-benar mulai dari awal, Chu Sing Yun pertama-tama harus menyegel sentimen kendo yang sudah dimilikinya. Praktik milenium dan pemahaman milenium benar-benar mengakar dan mendalam ke dalam sum-sum tulang dan jiwa. Jika tidak disegel, pasti akan menjadi bingung. Jika itu adalah orang lain yang ingin menyegel pedangnya sendiri, itu adalah murni mimpi bodoh, kecuali jika itu menjadi seorang idiot, jika tidak mustahil untuk mengatakan lupakan dan lupakan saja. Untungnya, ada lubang hitam di Chu Sing Yun, dan semuanya tidak menjadi masalah. Hati pedang Chu Sing Yun terdiri dari 3.000 pedang. Di bawah seribu tahun budidaya terakhir, 3.000 pedang telah mencapai keadaan kedua dari sembilan keadaan kendo, yang berarti keadaan pedang. Jika Anda menyerah seperti ini, itu sangat buruk. Bagaimana Anda bisa menyerah selama ribuan tahun kerja keras? Namun, pada kenyataannya, tidak perlu khawatir, Chu Sing Yun dapat memilih untuk menelan, dan Jian Xin sementara akan disegel di dalam lubang hitam. Penyimpanan ini tidak permanen, selama epirot milik Chu Sing Yun mencapai rana potensi pedang keempat bisa dilepas. Pada saat itu, ilmu pedang Chu Sing Yun akan dibudidayakan untuk ribuan mil sehari. Mengirim jantung pedang ke lubang hitam dan menyegelnya, Chu Sing Yun mengeluarkan pedang berlubang yang digunakan untuk dekorasi pinggang dan melambaikannya. Gerakan itu tiba-tiba menjadi tersentak-sentak, dan ada yang kosong di pikiranku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya menggunakan instingku untuk melambai liar tanpa aturan. Menggelengkan kepalanya dengan kagum, ini adalah kekuatan lubang hitam, semua yang ada di dunia dapat ditelan, dan tidak terkecuali Jian Xin. Setelah Jian Xin dilahap, Chu Sing Yun, seperti anak berusia 3 tahun, tidak tahu apa-apa tentang kendo. Teknologi Pratinjau halaman ini disediakan oleh Yongzong DCS. Satu bulan kemudian, ketika Chu Sing Yun akhirnya keluar dari perpustakaan, ia mendengar kabar buruk untuk pertama kalinya. Tim Liu Yun, mantan tim Samsara, kalah. Setelah Sui Liu Xiang mengambil alih tim, tim Liu Yun dibagi menjadi dua departemen, satu untuk langit dan satu untuk tanah. Di antara mereka, Tian Bu berpartisipasi dalam kompetisi tangga Tian Bang, sementara kementerian tanah berpartisipasi dalam kompetisi gerbang naga peringkat. Bukan Liu Yun di Bu yang kalah, tapi pertandingan pertama Tian Bei. Awalnya, Sui Liu Xiang bermaksud berpartisipasi langsung dalam kompetisi Tian Bang dengan kekuatan Tian Ling Fi. Tetapi sekarang kita telah menetapkan tujuan yang tidak terkalahkan, kita secara alami harus membuat rencana lain. Jika Tian Ling Six berpartisipasi langsung dalam daftar langit, bagaimana hal itu tidak terkalahkan? Sebelumnya, Cu Xing Yun adalah kapten, dan semuanya berdasarkan kehendak Cu Xing Yun. Tapi setelah Sui Liu Xiang mengambil alih tim, satu-satunya kehendak tim adalah kehendak Sui Liu Xiang. Setelah hanya beberapa saat pertimbangan, Sui Liu Xiang membuat keputusan untuk meninggalkan prestasi Tian Bu tahun ini, selama setahun penuh, dia harus menekan dunia dalam Yin dan Yang. Satu-satunya tujuan Sui Liu Xiang tahun ini adalah memenangkan seratus pertandingan dan menciptakan kembali keajaiban pakaian berdarah. Oleh karena itu, Sui Liu Xiang membiarkan Yu Zai menggantikan dirinya sendiri, dan berpartisipasi dalam game teratas. Guman, Jun Wu Yu, Hua Nong Yue, Ye Ling, Yu Zai, bagaimana kombinasi ini tidak hilang? Saya harus mengatakan bahwa keputusan Sui Liu Xiang sangat benar, tetapi diduga dicurigai tertegun. Tapi ini bukan karena dia tidak cukup baik atau pengertian, itu sepenuhnya hasil dari pengaruh Ye Sui Sang. Ye Sui Sang tidak pernah menjadi raja, tetapi sombong. Dari kehidupan sampai mati, Ye Sui Sang selalu berada di atas, dan tidak pernah perlu mempertimbangkan pendapat siapapun. Sedangkan untuk ide orang lain, saya minta maaf, saya adalah Tuhan Anda, saya tidak perlu tahu ide-ide Anda. Ye Sui Sang telah hidup seperti ini selama lebih dari 3.000 tahun dalam hidupnya, dia mengagumi kemakmuran orang lain dan kematian mereka yang menentangku, dan dia sangat cantik sepanjang hidupnya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa pendekatan semacam itu salah. Menjadi pribadi adalah sosial dan kelompok. Hidup dalam kelompok, bagaimana Anda tidak dapat mempertimbangkan perasaan pasangan Anda. Seiring waktu, bagaimana orang bisa dekat dengan Anda. Terlalu ego dan sombong itu salah. Setelah sedikit pemahaman, Cu Sing Yun tidak khawatir, selama Sui Liu Siang senang, semuanya akan baik-baik saja. Adapun pemikiran batin anggota tim, ini bukan masalah. Sui Liu Siang tidak bisa dipertimbangkan, tetapi Cu Sing Yun tidak bisa. Dalam pertempuran, karena dia tidak bisa memasuki menara Tong Tian, dan Cu Sing Yun tidak bisa membantu. Namun dalam bidang logistik dan manajemen personal ya, Cu Sing Yun ini adalah yang terbaik. Sui Liu Siang, hanya perlu berlari kencang, Jian Gong Lie tepat di belakangnya, Cu Sing Yun akan memberikan dukungan terkuat. Untuk menghindari konflik internal dan perselisihan, banyak komunikasi akan sangat penting. Agar tidak melukai Sui Liu Siang, Cu Sing Yun juga harus menghindarinya. Di dalam menara putih, Cu Sing Yun duduk di atas futon, di depannya, semua orang kecuali Liu Sui Siang, duduk di atas futon, diam-diam menunggu Cu Sing Yun berbicara. Meskipun Cu Sing Yun ada di tim Liu Yun, dia sebenarnya tidak memiliki identitas, bahkan bukan pengganti. Tapi semua orang yang hadir ditemukan oleh Cu Sing Yun dari berbagai saluran, dan ikatan di antara mereka adalah yang terkuat. Tidak peduli tim atau posisi, pada kenyataannya, mereka semua virtual, hanya emosi di antara orang-orang yang paling nyata. Tim mungkin bukan seumur hidup, tidak bahagia kontrak berakhir untuk sebuah tim. Tetapi teman adalah untuk hidup, teman sejati, bahkan setelah bertengkar, bahkan langsung, tetapi pada akhirnya akan saling memaafkan. Mata melirik dari wajah anggota tim. Ye Ling, Bu Fan, Bai Bing, Yu Zai. Melihat empat wajah muda dan belum dewasa, Cu Sing Yun tertawa terbahak-bahak. Ye Ling adalah dermawan penyelamat hidupnya, dan Cu Sing Yun dapat merasakan bahwa gadis kecil ini diam-diam jatuh cinta pada dirinya sendiri. Bu Fan diculik dari batalion pengintaian. Meskipun tampaknya dia adalah seorang gangster, dia adalah seorang punk, tetapi pada kenyataannya, dia tidak pelit. Namun, karena antusiasme itu, begitu Anda mengenali bos Cu Sing Yun, Anda akan mengenalinya sepanjang hidup Anda. Kemudian datang Bai Bing, gadis kecil, yang berlutut di tanah dan bersujud, memohon Cu Sing Yun untuk membawanya, dan harga dirinya tidak bisa menerima pengaturan yang kuat oleh akademi. Bai Bing seperti seseorang, meskipun putih panjangnya lembut dan lembut, murni dan menyenangkan, tetapi keseluruhan orang itu dingin dan jarang berbicara. Sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan Bai Bing, tapi Cu Sing Yun langsung memindahkannya dengan ketulusannya. Pada saat itu, Cu Sing Yun terus terang mengatakan kepada Bai Bing bahwa ia memiliki potensi Kaisar Zun. Bahkan jika ia pergi ke tim raksasa, pihak lain akan saling menyambut dan memilih hak untuk menyerahkan kepada Bai Bing. Harga diri Bai Bing ada di sana, dia tidak mau mati, dan dia tidak ingin dikalahkan oleh siapapun. Oleh karena itu, selama Cu Sing Yun tidak mengkhianatinya, maka dia akan mati dan tidak akan mengkhianati Cu Sing Yun, wajahnya terjebak di sana. Akhirnya, Yu Zai, dermaga gemuk ini telah mencapai kontrak dengan Cu Sing Yun, meskipun belum ada kontrak yang ditandatangani, tidak perlu untuk menandatangani kontrak. Selama mereka berdua setuju, tidak ada perbedaan bahkan jika mereka tidak menandatangani. Anda setia kepada saya, dan saya melatih Anda untuk menjadi ahli top. Mulai sekarang, Cu Sing Yun telah memenuhi janjinya, setelah memiliki taktik tertinggi, Yu Zai sangat jelas bahwa dia sudah menjadi ahli top. Sekarang Cu Sing Yun telah memenuhi janjinya, maka Yu Zai tidak memiliki pemilihan sama sekali, dan tidak pernah berpikir untuk memilih. Dia hanya bisa mengikuti Cu Sing Yun sampai mati, dan tidak mungkin untuk kembali. Melihat keseberang wajah keempat orang itu, Cu Sing Yun berkata, kalian berempat, saya tidak punya alasan untuk menjelaskan, dan kerja keras adalah satu-satunya hal yang harus Anda lakukan. Menghadapi instruksi Cu Sing Yun, keempatnya mengangguk pada saat yang sama. Mereka tidak puas dengan pendekatan tim. Sekarang pusat gravitasi dari seluruh tim ada di tanah, mereka senang tapi tidak bahagia, bagaimana mereka bisa punya pendapat. Jika mereka penuh dengan keluhan dengan cara ini, itu adalah karakter mereka yang salah. Mengangguk kepalanya, Cu Sing Yun melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada mereka untuk kembali berlatih. Setelah mengirim empat anggota tim dari darat, masalah sebenarnya adalah hal berikutnya yang harus dihadapi. Jun Wu Yu, Hua Nong Yue, Guman. Melihat tiga orang di depannya, Cu Sing Yun tahu bahwa jika dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, latihan Sui Liu Siang pasti akan membuat mereka tidak bahagia dan secara bertahap menjauh dari Jerman. Bahkan perasaan yang mendalam tidak dapat menahan bahaya jangka panjang, dan perasaan juga perlu dipertahankan dan dipertahankan. Menatap ketiga orang itu, Cu Sing Yun bersalah berkata, saya tahu bahwa pendekatan siang-siang membuat Anda merasa sangat terluka. Di sini, saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, tiga Guman buru-buru berdiri, sedikit bingung. Mengenai ditinggalkannya Sui Liu Siang atas Tian Bu, tidak mungkin untuk mengatakan tidak, tapi apa yang tidak mereka harapkan adalah bahwa Cu Sing Yun dengan tulus akan meminta maaf kepada mereka. Konflik kepentingan dalam tim selalu menjadi yang paling rumit, dan apapun yang mungkin terjadi, semuanya memuaskan. Ketika ada konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan tim, tentu saja, itu adalah kepentingan pribadi yang menyerah. Jika tidak ada kesadaran sama sekali, maka mereka akan hidup sangat sia-sia. Melambai agar tiga orang duduk, Cu Sing Yun melanjutkan, namun, meskipun keputusan siang-siang tidak mempertimbangkan perasaanmu sedikit, aku masih setuju dengan pendekatan siang-siang. Nodet dan Huanyu berkata, memang benar bahwa dengan kombinasi ini, Yu Zai dan Ye Ling akan mendapatkan latihan yang paling dan mempercepat pertumbuhan mereka. Setelah dua orang kecil ini tumbuh, menggelengkan kepalanya karena kagum, Jun Wuyu berkata, ya, Yin dan yang akan berpartisipasi dalam kompetisi Tianbang, yang akan membuat mereka berlatih lebih sedikit jalan memutar. Hanya Gu Man yang duduk di sana dengan tenang, mengatakan bahwa Jun Wuyu dan Huanong Yue tidak setuju atau menentang, dan sepertinya dia tidak bisa bergerak. Melihat mata Cu Sing Yun, Gu Man mengangkat bahu dan berkata, cara memutuskan adalah urusan kapten, tidak peduli apa keputusannya, saya tidak punya pendapat. Setelah terdiam, Gu Man melanjutkan, kamu tidak perlu memikirkan aku, aku bisa melakukan apa saja. Mendengar kata-kata jujur Gu Man Han, Jun Wuyu dan Huanong Yue tiba-tiba memerah. Memang, Gu Man adalah pria yang bodoh. Jika kaptennya adalah seorang perampok, maka dia juga harus menjadi perampok jiang-yang. Jika kaptennya adalah raja, maka ia harus menjadi jenderal agung. Adapun pengaturan Tuhan, dia tidak pernah ingin mengelola lebih banyak. Satu-satunya hal yang dia pertimbangkan adalah bagaimana menyelesaikan tugas. Mengangguk dengan menghargai, Cu Sing Yun berkata, sebenarnya, kamu hanya melihat sisi yang tidak baik untuk dirimu sendiri, tetapi bukan sisi yang baik untuk dirimu sendiri. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Cu Sing Yun melanjutkan, dengan dua pemula dari Rana Yin dan Yang, Anda benar-benar kesulitan untuk memenangkan permainan, tetapi apakah Anda hanya mendapatkan banyak latihan, apakah Anda hanya Jai dan Ye Ling? Apa, ini, mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Jun Wu Yu dan Huanong Yue terkejut, dan segera mengerutkan kening dan berpikir. Keputusan Sui Liu Siang adalah menyerahkan prestasi Tian Bu tahun ini, artinya, tidak ada persyaratan untuk menang atau kalah. Karena Anda tidak mencari kemenangan atau kekalahan, tentu saja Anda dapat dengan bebas berolahraga di mana Anda kurang. Latihan semacam ini dapat ditemui tetapi tidak dicari, dan tidak mungkin bagi tim lain untuk memberikannya. Dalam permainan nyata, lima orang harus mengembun menjadi satu, dan satu langkah tidak bisa salah. Dalam banyak kasus, salah satu dari lima pemain mengambil langkah kecil, yang dapat menyebabkan reaksi berantai dan menyebabkan seluruh tim kehilangan seluruh pertandingan. Ada jumlah pasti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada jam berapa. Yang paling mendasar adalah Anda tidak bisa mengambil risiko. Jika seseorang terbunuh dalam risiko, maka seluruh tim pasti akan menghadapi situasi 4 untuk 5. Bagaimana mungkin menang? Tetapi jika Anda tidak pernah mengambil risiko, banyak teknik yang tidak dapat dikembangkan sama sekali. Selain itu, jika Anda tidak berada di ambang hidup dan mati, bagaimana Anda bisa melanggar batas Anda? Peperangan tim adalah yang paling tabu dari ide-ide pahlawan pribadi, tetapi ide-ide pahlawan pribadi adalah satu-satunya cara untuk menjadi tuan. Melihat Jun Wuyu dan Huanong Yue yang mengejutkan, Cu Sing Yun tersenyum dan berkata, siang-siang tidak pandai berkomunikasi, tetapi keputusannya masuk akal. Maksudmu, kita bisa bertarung sesuka kita, sesuka hati. Kata Huanong Yue dengan ragu. Menganggup kepalanya, Cu Sing Yun berkata, ngomong-ngomong, ini kerugian. Karena kamu tahu kamu tidak bisa menang, mengapa tidak berolah raga sendiri? Tiba-tiba menyadari, Jun berkata dengan gembira, karena tidak mungkin menang, maka kita bisa melepaskan dan bertarung tanpa terbang, bagaimana kita bisa melampaui batas. Menganggup dengan penuh simpati, Guman berkata dengan takjub, memang, alasan mengapa aku dapat memiliki hari ini adalah seperti ini, setiap kali aku mencoba untuk mencapai batas, jika tidak, aku tidak akan pernah menjadi master. Untuk sesaat, ketiganya mengobrol dengan antusias. Petualangan ombak adalah yang paling berolah raga, tetapi bayangkan bahwa jika tiga orang mengambil risiko pada saat yang sama, berapa probabilitas kegagalan. Selama satu orang gagal, seluruh permainan pada dasarnya hilang. Semakin merenung, semakin bersemangat ketiga pria itu. Dapat membiarkan mereka melepaskan senjata dan bertarung terlepas dari segalanya, dan lawannya masih tim teratas, kesempatan seperti itu hanya dapat ditemukan di sini. Melihat tiga orang yang semakin bersemangat, Chu Sing Yun tersenyum dan berkata, setahun kemudian Anda, Zai, dan Ye Ling pasti akan tumbuh dewasa, dan kalian bertiga, saya pikir saya harus sendirian. Menganggup dengan percaya diri, dan berkata, selama kamu benar-benar tidak peduli tentang menang atau kalah, mari kita pergi berolah raga selama setahun, bahkan jika kamu tidak bisa kewalahan, kamu pasti bisa berdiri sendiri. Matanya bersinar dalam kegembiraan, dan Chu Sing Yun berkata, jadi kita tidak bisa tidak memikirkannya. Setahun kemudian, dunia Suiliuk Siang dipromosikan menjadi nirvana. Dengan bakat dan kekuatannya, itu sudah cukup untuk menyapu seluruh daftar langit dan sulit untuk menemukan lawan. Gu Man Ben hampir tak terkalahkan, dan sejauh mana ia akan meningkat setelah satu tahun latihan gila. Adapun Jun Woo Yu dan Huan Ong Yui, jangan meminta Anda untuk sendirian, selama Anda memainkan peran yang layak Anda dapatkan. Akhirnya, Ye Ling dengan kemampuan pemulihan yang kuat dilebih-lebihkan. Siapa yang bisa menghentikan tim ini? Mendengarkan deskripsi Chu Sing Yun, semua orang dengan bersemangat membuka matanya. Mundur tidak berarti mundur. Terkadang, retret sementara hanya untuk kemajuan yang lebih baik. Perlahan-lahan mengangkat kepalan tangan kanannya, Chu Sing Yun tersenyum dan berkata, jika kamu ingin melukai seseorang, kamu harus terlebih dahulu menarik kepalan tanganmu, dan kemudian kamu bisa memukulnya dengan keras. Jika tidak, bagaimana kekuatan kekerasan bisa meledak? Bersemangat, Jun Woo Yu dan Huan Ong Yui juga membuat jaminan. Yakinlah, bos, kami tidak akan berpikir lagi. Seperti yang dikatakan Gumen, bagaimana mengatur adalah urusan kapten, kami hanya ingin mengimplementasikannya. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Sing Yun berkata, aku mencarimu hari ini, tidak hanya untuk menenangkan jiwamu yang rapuh, tetapi yang lebih penting, aku ingin menjadikanmu seorang master sejati. Apa, Mas ternyata, mendengar kata-kata Chu Sing Yun, ketiganya Jun Woo Yu tiba-tiba membelalakan mata mereka. Meskipun dirana, tiga orang jauh lebih tinggi dari Chu Sing Yun, terutama Gumen, bahkan lebih dari 20 langkah kecil lebih tinggi dari Chu Sing Yun. Tapi sama sekali tidak ada yang berani meremehkan Chu Sing Yun karena dia rendah. Belum lagi hal lain, selama Chu Sing Yun memanggil 365 budak pedang lubang hitam, kelima orang Nirvana dan Chong Tian bisa membunuh mereka dalam hitungan detik. Di mata tiga orang, Chu Sing Yun seperti mata air, meskipun terlihat kecil, tidak berdasar. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengerikannya kebenaran di musim semi. Hanya saja, meskipun dia tidak berani meremehkan Chu Sing Yun, jika dia sudah bisa menjadikan mereka tuan, dia tidak bisa membayangkan ini sama sekali, bagaimana dia bisa membuatnya. Berkultivasi selalu merupakan masalah yang sangat pribadi. Jika Anda ingin menjadi master, Anda harus mengandalkan upaya Anda sendiri untuk mencapainya. Bukan tidak mungkin untuk membuat orang lain, tetapi setidaknya, itu pasti veteran terkenal Wu Huang yang memiliki ribuan tahun sejarah. Dengan usia Chu Sing Yun, siapa yang bisa ia hasilkan? Bagaimana cara membuatnya? Melihat ketiga orang itu tercengang dan tidak bisa dipercaya, Chu Sing Yun tertawa tanpa sadar. Ketiga orang ini tidak bisa mempercayainya. Orang yang dia ingin ciptakan Sing Yun tidak pernah mustahil. Terlebih lagi, ketiga pria ini adalah master dan tidak perlu mengeluarkan banyak energi dan sumber daya. Bagi ketiga orang ini, satu set latihan yang paling cocok untuk mereka dan dapat membawa karakteristik mereka hingga batasnya dapat dengan segera mendorong mereka ke atas tahtatuan. Dan itu adalah master terbaik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih.